Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hirup pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi kelompok atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk malam ini? Berikut rangkumannya. Politik bagi-bagi kursi sudah menjadi tradisi di negeri ini. Mengakomodasi kepentingan pendukung penguasa memang bukan cara ideal untuk melecut kemajuan bangsa. Sayangnya, sistem Pilpres di negeri ini memastikan pembagian kekuasaan adalah sebuah kebutuhan. Konstitusi mengatur pasangan calon presiden dan wakilnya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Artinya, siapapun pemenangnya pasti akan menerima tagihan balas jasa. Bicara soal pembagian kekuasaan, ada satu isu yang selalu menjadi sorotan, yaitu postur dan komposisi kabinet. Tata negara kita mengamanatkan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif kepala pemerintahan. Namun semua masyarakat sudah memahami, presiden mendapat tekanan dari kanan dan kiri. Tidak salah, jika masyarakat akhirnya sinis mengomentari, politik tidak lebih dari pragmatisme kekuasaan dan selalu bersifat transaksional. Padahal, dalam buku berjudul Nikomachian Etik, filsuf Yunani kuno Aristoteles menyebut, tujuan politik adalah kebaikan, dan perhatian utama politik adalah menumbuhkan karakter terbaik warga negara, serta membuat warga melakukan perbuatan mulia. Pemilu adalah suatu sistem dan mekanisme di dalam demokrasi yang kita milikin dan kita sepakatin bersama. Sebagai upaya untuk melakukan pergantian kekuasaan, agar kekuasaan tidak menjadi monopoli satu kelompok politik semata-mata. Politik pada dasarnya adalah upaya yang terus menerus dalam rangka membangun kebaikan kembali di dalam struktur kehidupan manusia. Untuk itulah semuanya para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menegaskan, kita harus tetap konsisten dengan semangat partai yang mampu menentukan arah perjalanan kehendak kita sendiri untuk menyongsong masa depan bangsa negara yang kita cintai. Kita memang semestinya menjaga hubungan dan harmonisasi dengan seluruh institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Komunikasi yang cair, komunikasi yang bisa memberikan rasa respek diantara kita satu sama lain, memberikan penghargaan diantara kita satu sama lain. Bung Karno melahirkan semboyan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di arah Bung Karno pula, kita mengenal konsep Zaken Kabinet, yaitu jajaran menteri dari kalangan profesional yang ahli di bidangnya, bukan para elit politik. Profesor ilmu politik Herbert Faith mencatat, Indonesia pernah tiga kali membentuk Zaken Kabinet, yaitu pada era Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Juanda. Banyak sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Siapapun yang dipanggil ke istana akan disiapkan kursi panas dan mereka yang terpilih harus siap bekerja ekstra keras. Filsuf Jerman Immanuel Kant mengajukan istilah praktis, yaitu tindakan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal dalam kehidupan berbangsa, elit politik dituntut bersikap negarawan, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga. Secara objektif, Menteri dengan latar belakang atau terafiliasi parpol memang tidak otomatis kompetensinya rendah atau kinerjanya buruk. Namun yang kerap terjadi, Menteri Titipan ditempatkan pada bidang yang tidak dikuasai. Pemirsa setiap pemerintahan berganti, kita berharap munculnya kabinet berisi profesional. Zaken kabinet kerap menjadi referensi formulasi ideal. Namun, dua dekade kita alami penyusuran kabinet lekat dengan nuansa transaksional. Jangan lalu kita emosi bila politik dagang sapi menjadi tradisi. Sistem pemilu di negeri ini memang mengukuhkan politik balas budi. Memberi jatah kursi Menteri sudah lazim digunakan untuk membayar dukungan parpol koalisi. Toko kemerdekaan Filipina, Manuel Quezon, mengatakan loyalitas kepada partai ku berakhir ketika loyalitas kepada negaraku dimulai. Idealnya, setiap Menteri menanggalkan aktribut partainya. Namun faktanya, jabatan dianggap batu loncatan untuk mengukuhkan kekuasaan. Ilmu manajemen mengajarkan prinsip the right man on the right place. Tujuannya, agar pengisian setiap posisi dan jabatan berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Dapatkah kita berharap pemilihan kabinet murni berdasarkan kecakapan? Politik akunopondasi juga bertentangan dengan prinsip efisiensi. Kajian Lembaga Administrasi Negara pada 2015 menemukan, idealnya cukup ada 20 kementerian. Postur kabinet yang gemuk jelas memboroskan anggaran dan berpotensi tumpang tindih kebijakan. Kabinet profesional atau transaksional adalah tema diskusi kita untuk pekan ini dan kita akan langsung membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di Studio Metro TV ada Dekan FDKOM UN Jakarta Dr. Gun Gun Herianto Selamat malam Mas Gun, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam, kabar baik Mbak Rara. Oke, dan selanjutnya juga ada Cendikiawan Kebangsaan Bapak Sukidi PhD Selamat malam Pak Sukidi Terima kasih telah hadir di Studio Metro TV dan juga akan berdiskusi bersama kami Sosiolog VCPUI Bapak Imam Prasojo PhD Selamat malam Pak Imam Baik, terima kasih telah hadir di Studio Metro TV Bapak-bapak kita akan lanjutkan ataupun akan mengawali diskusi tapi kita akan ikuti jadwal berikut terlebih dahulu Pemirsa, kita akan segera mulai diskusi untuk malam hari ini saya akan ke Mas Gun terlebih dahulu Mas Gun, dari komunikasi dan gestur politik pemenang Pilpres 2024 seberapa optimis Anda bahwa formasi kabinet mendatang akan jauh dari transaksional? Untuk jauh dari transaksional memang sulit ya Kenapa? Karena kalau kita lihat skema dari sejak proses kandidasi berlangsung itu kan menunjukkan pola yang komunikasinya itu bersifat transaksional Contoh ya Presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional itu kan mengharuskan partai membangun koalisi Dan koalisi besar yang terbangun kemarin itu kita bisa lihat Mbak Rara berkonsekuensi pilihan-pilihan itu tidak selalu ideal Ditentukanlah tiga hal Pertama, figur Kemudian yang kedua itu benefit of office ya keuntungan dalam kekuasaan dalam konteks tentu setelah memenangi kontestasi Yang ketiga itu cost of entry Tentu kita semua tahu ini soal biaya masuk gelanggang pertarungan Nah bicara yang kedua tadi keuntungan dalam kekuasaan biasanya sudah menjadi skema dalam konteks negosiasi politik sejak proses mendukung dan mengusung Sehingga wajar kalau kemudian line up kabinet itu sebenarnya sulit menghindari atau sulit ya terhindar dari pola transaksional Kalau kita lihat sejarah pembentukan pemerintahan terutama pasca reformasi kita bisa lihat misalnya ragam pola yang sudah berlangsung Itu kan komposisi misalnya sebut aja wakil dari partai Profesional yang tentu juga kita sama-sama tahu di endorse juga oleh partai politik sebenarnya Sehingga kemudian ketika terjadi risapel Contoh misalnya di era Pak Jokowi Itu kan ada 12 kali risapel kabinet Dari sejak 2014 sampai terakhir itu Februari 2024 Nah ini dari 12 kali risapel ini yang paling riskan untuk di risapel Itu tentu adalah menteri dari kalangan non-partai Sebut aja misalnya beberapa contoh menteri yang diisi oleh para akademisi atau mungkin teknokrat yang non-partai yang itu kemudian digeser atau diganti Dan proses transaksi ini juga indikasinya mulai terlihat ketika misalnya ada upaya memperbesar jumlah kementerian Kan kalau berdasarkan pasal 15 undang-undang 39 Tahun 2008 itu kan hanya maksimum 34 pos kementerian ini undang-undang kementerian negara ya Tetapi kemudian kalau kita lihat sekarang kecenderungannya akan diubah Mungkin dalam perbincangan ini kan sekitar 40 pos kementerian Nah pertanyaannya adalah 40 pos kementerian ini untuk siapa Kan begitu ya Sehingga kalau pertanyaannya Mungkinkah menghindar dari transaksional rasa-rasanya sulit Kenapa? Karena persandingan presidensial dengan multipartisme ekstrim Salah satu yang kompleks dalam pengurusannya adalah Soal menghindari diri dari transaksi politik Akibat besarnya investasi partai politik dalam gabungan partai politik Pada saat mereka mengusung kandidat Baik artinya sulit menurut Mas Gun Sulit untuk kemudian formasi kabinet ini jauh dari transaksional Seperti itu ya Baik saya akan ke Pak Imam Pak Imam narasi yang berkembang adalah kabinet yang mengakomodasi Seluruh kekuatan politik Kita berbicara dari sudut pandang rakyat Jika ini terwujud Apakah menguntungkan atau merugikan rakyat? Ya tentu idealnya ya Secara normatif kabinet yang menjadi pembantu presiden itu kan Dia tidak hanya mewakili dari kelompok-kelompok gitu kan Atau partai Tapi itu justru mewakili dari sebuah gagasan Sebuah cita-cita Ya yang namanya transformational cabinet Kabinet yang mendambakan sebuah perubahan Atau transformasi itu Yang menjadi ukuran Panduannya itu adalah cita-citanya Dan cita-cita itulah yang sebetulnya menjadi komitmen loyalitasnya Nah pada saat yang sama Transaksi ini kan Proses jual-beli Kepentingannya apa Terus kemudian diakomodasi Sehingga tidak didorong oleh sebuah cita-cita bersama Nah jadi Kalau nanti kabinet ini yang tersusun Itu adalah wakil-wakil Atau menteri-menteri yang ditunjuk sebagai Hasil dari sebuah kompromi Untung rugi Interes yang ada Maka tentu semakin jauh dari Cita-cita yang luhur Untuk merealisasikan sebuah cita-cita kehidupan berbangsa yang baik gitu Nah disinilah yang menurut saya Tantangan ya Seberapa jauh nanti Ya tentu tidak akan mungkin Clean ya Semuanya itu ke arah sana Tetapi Harusnya Presiden Ya Dengan Apapun ya Yang nanti berada di samping Kanan-kirinya itu Juga memperhitungkan tentang Public trust Karena Apa namanya Pemerintahan ini Awal Bekerja itu sebetulnya Modalnya Harus membangun sebuah Kepercayaan publik Harus dimodali dengan sebuah kepercayaan publik Dan tentu Menunjuk siapa yang nanti akan menjadi Menteri Itu adalah awal Dari seberapa jauh Public trust Atau kepercayaan publik itu Dibangun Tapi berkaca pada hasil Pemilihan Presiden Yang kemudian juga Ini kan ada kaitannya Dengan kepercayaan publik Betul ya Tapi saya berharap Ada sebuah keberanian ya Untuk menyusun Saya tahu bahwa Terlalu banyak Apa namanya Pendukung Yang mungkin harus diakomodasi Dan itu tentu tidak mudah Dan Saya kira Presiden sendiri Juga punya Pandangan Orang-orang mana yang Loyal terhadap dia Gitu kan Sehingga disitu saja Sudah terjadi pergulatan ya Tetapi Jangan lupa bahwa Di tengah Kepentingan-kepentingan Yang beragam itu Ada sebuah kepentingan Yang Lebih besar Yang harusnya diukur Seberapa jauh Public trust Itu Harus dipertimbangkan Karena kalau semuanya Hanya mengakomodasi Kepentingan-kepentingan Jangka pendek Kepentingan-kepentingan Transaksi Maka sebetulnya Sebetulnya yang akan Dirugikan adalah Pemerintahan ini sendiri Karena public trust Adalah modal awal Dan kemudian nanti Kerjanya Kerja berikutnya Adalah apakah itu Nanti akan surplus Atau deficit Itu tergantung Bagaimana kenarjanya Tapi awal adalah Memilih kalangan Yang baik Saya tidak mengatakan Bahwa wakil dari partai itu Semuanya Tidak punya Integritas dan kapasitas Tetapi Harusnya itu Betul-betul dihitung Jangan sampai Menunjuk Barang-barang Bagus Orang-orang Yang sudah Sangat Tidak mendapatkan Apa namanya Trust dari publik Dan akhirnya Membebani Oke Nah berbicara mengenai Kepercayaan rakyat Kita ke Pak Sukidi Ini di satu sisi Kan menyusun kabinet Hak prerogatif dari presiden Tapi di sisi lain Kan ada Hak rakyat Untuk mendapatkan kabinet Yang dream team Agar kemudian Kinerja pemerintah ini Bisa maksimal Tanggapannya Pak Sukidi Sosiolog Michael Young Dalam Satu buku Yang begitu terkenal The Rise of Maristocracy Memberikan satu penegasan Bahwa Selama ratusan tahun Masyarakat menjadi Medan pertempuran Di antara Dua prinsip seleksi besar Pertama seleksi Berdasarkan keluarga Dan kedua Seleksi Berdasarkan Prestasi Nah Cerita Indonesia Adalah cerita Tentang Satu kemimpinan Yang lebih Didominasi Pada prinsip seleksi Berdasarkan keluarga Berdasarkan nepotisme Berdasarkan kepentingan Yang sesaat Karena itu Kita harus Mampu keluar Dari Prinsip ini Untuk Memulai Satu tradisi baru Yang menjadi Kunci kemajuan Di hampir Semua negara maju Yaitu adalah Perekrutan Berdasarkan Prinsip Prestasi itu sendiri Sejak tahun 1970 Li Kuan Yu Memberikan Satu penegasan Bahwa Singapura Adalah negara Meristokrasi Hanya orang Yang memiliki Kecakapan Kerja keras Dan Kearifan Yang mampu Naik ke puncak Nah Pemilihan kabinet ini Prinsip dasarnya Harus berdasarkan Meristokrasi itu Memberikan Kesempatan Kepada mereka Yang kompeten Yang memiliki Wisdom Dan sekaligus Kemampuan Teknokratis Untuk Masuk Dalam Kekuasaan Kenapa? Karena kalau tidak Kita akan terjatuh Pada apa yang Saya sebut sebagai Indonesian Kakistokrasi Satu Pemerintahan Yang diisi Oleh mereka Yang paling tidak Kompeten Dan paling Bermasalah Secara moral Dan orang-orang Yang bermasalah Secara moral Ini bukan saja Tidak layak Untuk mengisi kabinet Tetapi Justru menjadi Penyakit kita Untuk meraih Kemajuan itu sendiri Karena itu Kalau kita ingin Menunjukkan Spirit Untuk maju Maka prinsip Yang dipegang Oleh presiden Dan sekaligus Menjadi dream Team harapan Dari semua rakyat Adalah Prinsip Aristokrasi Berikan Yang terbaik Kepada rakyat Dengan memilih Orang-orang Berdasarkan Merit system Itu sendiri Merit system Inilah yang menjadi Kunci Kemajuan Di setiap Elemen Penyelenggara Negara Berikan Kepada rakyat Hak-hak Yang terbaik Dengan memilih Orang-orang terbaik Di semua lini Tenggara-negara Hanya dengan jalan itu Saya punya keyakinan Bahwa kita mampu maju Ke arah Indonesia Yang dicita-citakan Oleh ibu dan bapak Berdiri bangsa Oke The right man on the right place Seperti itu ya Tapi kita akan lanjutkan Kembali perbincangan Tapi kita harus ikuti Jidup berikut terlebih dahulu Pemirsa sebuah kajian Lembaga administrasi negara Pada 2014 Menemukan postur Kabinet ideal Hanya terdiri Dari 20 kementerian Dan 1 unit kerja Kantor presiden Selain pemborosan Uang rakyat Kabinet gemuk Juga berpotensi Tumpang tindih Kebijakan Undang-undang Memberi ruang Untuk membentuk 34 kementerian Narasi yang berkembang Pemerintahan baru Akan membentuk 40 kementerian Dan kita akan melihat Bersama hasil Jejak pendapat Sederhana Melalui media sosial Kami menanyakan Mengenai Postur kabinet Dan yang menyatakan Setuju dengan kabinet Ramping Lebih baik Ada 82% Sementara sisanya Mengatakan kabinet Gemuk Lebih baik Kita langsung saja Tanggapannya Mungkin saya akan mulai Dari Pak Imam Terlebih dahulu Anda melihat Seperti apa Opini publik Yang setujunya Dengan kabinet Ramping Yang optimisnya Akan lebih baik Seperti ini Kalau menurut saya Sebetulnya Kalau toh banyak Sebetulnya Tidak apa-apa juga Kalau memang Itu dibutuhkan Tapi Kalau banyak Itu merupakan Kerumunan Orang yang Bancakan Apalagi kita Punya sejarah Dalam kabinet Kemarin ini Kalau tidak salah Ada 9 menteri Satu wakil menteri Yang terlibat Dalam korupsi Nah dengan Banyaknya kabinet Apakah itu Akan menambah jumlah Belum lagi Yang tidak ketahuan Jadi Saya lebih Menitikberatkan Kepada Kualitas Teamwork Kerjasama Dan kemudian Seberapa jauh Koordinasi Itu dimungkinkan Nah sehingga Logikanya Kalau kabinet Ini adalah Terdiri dari Pemain-pemain Terbaik Ini saya jadi Menganalogikan Dengan sepak bola Karena Banyak sekarang Orang lagi nonton Kan Anda Bayangkan Itu ya Tim nasional Itu kan Terpaksa kita Ngambil dari Orang yang Dibesarkan Dilatih di luar Karena Bisa jadi Kita ini Dari sudut Kualitas individual Kita juga terbatas Tapi yang paling penting Adalah Seberapa jauh Teamwork itu Dibangun Nah kalau itu Kerumunan yang muncul Bukan barisan Dan kemudian Kerumunan itu Tentu tidak mungkin Bekerja sama satu Dengan yang lain Maka Sebenarnya kabinet Besar itu Lebih hanya Sekedar Kabinet Bancakan Dan itu Bahaya sekali Kalau sampai Misalnya Publik Menganggap Bahwa Ini orang-orang Ini siapa Terus kemudian Ngomongnya ke kanan Ke kiri Antara satu Dengan yang lain Tidak pernah Sinergi Tidak ada Koordinasi Dan kemudian Visinya Berbeda-beda Dan apalagi Merepresentasikan Dari Sebuah latar belakang Yang juga beragam Nah itu Saya kira Modal sosial awal Yang akan Apa namanya Berbahaya sekali Dari sebuah Pemerintahan Oke Saya ke Mas Gun Mas Gun Pak Imam tadi Menghighlight Ataupun menggarisbawahi Kualitas yang lebih baik Teamwork yang kemudian Diutamakan Bagaimana tanggapan? Ya setuju Ya karena Gini Bicara soal kabinet itu Kan bicara soal Kerja Dengan Satu sistem Yang akan Saling Terhubung Satu sama lainnya Dan ini kita Tidak bicara Hanya semata-mata Presiden sebagai Pribadi Tapi presiden Yang berada Di puncak Hirarki otoritas Memimpin Birokrasi Dan isi Yang kemudian Harusnya Mendukung Isi yang saya maksud Para menteri Yang kemudian Menjadi bagian Dari Paket penting Presiden Mencapai Kinerja Atau prioritas-prioritas Kinerjanya Itu harusnya Diisi oleh orang-orang Yang berkualitas Profesional Berdedikasi Kemudian Punya integritas Yang paling penting Nah hal seperti itu kan Tentu akan Membangun Yang disebut Dengan kerja kolektif Dalam satu sistem Birokrasi Yang efektif Kalau tidak Kalau tidak Maka Tidak ada Misalnya Tidak dimulai Dengan narasi Yang kokoh Tidak ada Apa namanya Tahapan Yang kemudian Tentu Skala prioritas Yang harusnya Kemudian juga Dituntaskan Dengan ukuran-ukuran Yang jelas Bukan karena Semata-mata Pertimbangan-pertimbangan Politis Misalnya ya Dalam konteks Risapel Kabinet Itu kan harusnya Pertimbangannya adalah Tercapai atau tidak Kinerjanya Kalau kemudian Kinerjanya tidak tercapai Harusnya itu Menjadi basis Tapi kan Pengalaman selama ini Menunjukkan bahwa Risapel itu dilakukan Lebih pada Banyak sekali Pertimbangan-pertimbangan Politisnya Sehingga Kemudian Barara Kalau kita perhatikan Satu kebutuhan Strategis Yang paling awal Adalah Membentuk tim Iya kan Tim yang Betul-betul Merepresentasikan Optimisme Bahwa kabinet Yang dipimpin oleh Pak Prabowo Dan Mas Gibran Itu memang bisa Menjadi Apa namanya Stimulan Perubahan-perubahan Signifikan Di masa mendatang Tapi kalau kemudian Sinyalnya juga Tidak ada Dimulai dari Komposisi yang Tidak meyakinkan Bagaimana kemudian Keberlanjutan Sebagai narasi Besar ya Untuk kemudian Mengokohkan Capaian-capaian Indonesia Mas itu Menurut saya Akan hanya Sekedar menjadi Fantasi Tanpa kemudian Bisa direalisasikan Dalam konteks Prioritas Kinerja yang terukur Apalagi kalau Kemudian Nanti ya Biasanya Karena Kita tidak bisa Menafikan Kemarin Proses Pemilu 2024 Itu Mbak Rara Memberikan Semacam Sinyal Ada Pak Jokowi Ada Pak Prabowo Kan disitu Ya Artinya Proses ini Juga harus Kemudian ada Bridging yang Bagus ya Mas Suki Terutama Dalam konteks Misalnya Bagaimana Pemerintahan Kedepan Menjahit Ragam Kekuatan Yang sebenarnya Kemarin Bisa saja Ya tidak selalu Misalnya Berada dalam Satu Frekuensi yang sama Yang awalnya Kemudian Bisa saja Karena kepentingan Pilpres Sama-sama Tapi kemudian Setelah Pilpres Kan bisa Kemudian Mencari skema Sendiri-sendiri Apalagi setelah 20 Oktober Presiden baru Dilantik Nah ini Butuh komunikasi Politik intens Kemudian Yang kedua Munculnya Orang-orang Yang bisa Mengisi Pos Kementerian Dengan Sangat baik Kemudian Yang ketiga Tentu Tahapan Dalam konteks Pencapaian Apa yang Menjadi Prioritas Pak Prabowo Pak Sugiri Seperti apa Pandangannya Mengenai Ukuran Jumlah Kabinet Sebenarnya Yang utama Adalah Bagaimana Kualitas Kabinet Itu Memenuhi Harapan Masyarakat Karena itu Pertama Yang harus Ditegakkan Adalah Pilihlah Satu Menteri Yang betul-betul Memiliki Rekam Jejak Yang bersih Karena Kita Rakyat Indonesia Sudah begitu Muak Dengan praktek Hipokrisi Dalam Jelenggaraan Negara Dan kita Membutuhkan Orang Yang betul-betul Bekerja Untuk Kesejahteraan Rakyat Bukan Kesejahteraan Diri Sendiri Bukan Pula Kesejahteraan Keluarga Maupun Partainya Itu pertama Sehingga Dengan demikian Rakyat memiliki Harapan Baik pada Tanah air Yang kedua Yang tak kalah Pentingnya Adalah Semangat Untuk Selalu Mendedikasikan Seluruhnya Semata-mata Untuk Kemaslahatan Bersama Dan ini Sebenarnya Yang kurang Dari Praktek Nelenggara Negara Orientasi Pada Keluarga Pada Spirit Nepotisme Itu selalu Diunggulkan Ketimbang Orientasi Pada Kemaslakatan Bersama Kita harus Kembali Ingat Pesan Dari Ibu Dan Bapak Pendidikan Bahwa Republik ini Menuntut Kita Semuanya Penyelenggara Negara Untuk Selalu Memprioritaskan Kebaikan Dan Kemaslakatan Bersama Bukan Kepentingan Partai Bukan Kepentingan Keluarga Bukan Pula Kepentingan Sektoral Yang itu Amat Sangat Terbatas Karena itu Yang utama Dan pertama Adalah Selalu Berorientasi Bahwa Kesejahteraan Rakyat Kebaikan Bersama Itu selalu Menjadi Orientasi Yang utama Dalam Setiap Pengabdian Pada Negeri Kita Terakhir Sudah Begitu Muak Dengan Pemaknaan Praktek Politik Yang Orientasinya Adalah In Politik Everything Is Possible Dalam Politik Segala Sesuatunya Adalah Mungkin Sehingga Semuanya Hal-hal Yang Tidak Pantas Secara Mural Itu Akhirnya Dilanggar Dan Menjadi Kebiasaan Kita Sebagai Bangsa Karena Itu Kita Harus Menyudahi Praktek Berpolitik Yang Segalanya Mungkin Ke arah Berpolitik Yang Lebih Memberikan Satu Nafas Tentang Politik Itu Yaitu Adalah Politik Yang Memang Untuk Kebajikan Dan Kemaslahan Bersama Oke Bapak Kita Kita Akan Melihat Hasil Jejak Pendapat Berikutnya Dari Media Sosial Mengenai Sosok Calon Menteri Yang Dianggap Sesuai Menurut Dari Pandangan Dari Netizen Kita Akan Lihat Bersama Nah Pertanyaannya Adalah Mengenai Menteri Sebaiknya Memiliki Latar Belakang Seperti Apa Ternyata Yang Setuju Akademisi Menduduki Posisi Menteri Ada Sebanyak 61% Kemudian Disusul Oleh Politisi 18% Birokrat 16% Terakhir Pengusaha 5% Siapa Mungkin Yang Memberikan Tanggapan Terlebih Dahulu Dari Pak Sukini Mungkin Terlebih Dahulu Dilihat Apa Yang Dienginkan Oleh Netizen Sebenarnya Ini Menarik Sekali Menunjukkan Sejumlah Hal Pertama Public Trust Kepetahan Publik Pada Politisi Itu Begitu Rendah Dan Ini Menjadi Tamparan Yang Cukup Besar Mereka Untuk Berbenah Diri Bahwa Citra Mereka Di Mata Masyarakat Itu Begitu Buruk Karena Terkait Dengan Integritas Terkait Dengan Praktek Praktek Yang Tidak Bermoral Dan Akhirnya Menjadi Satu Kebiasaan Di Kalangan Politisi Itu Sendiri Referensi Terbesar Pada Akademisi Memberikan Satu Harapan Bahwa Pemirsa Merujuk Pada Akademisi Sebagai Figur Yang Bukan Hanya Kompeten Tapi Bisa Memberikan Satu Harapan Tentang Indonesia Yang Lebih Baik Dan Ini Saya Kira Memberikan Satu Harapan Positif Bahwa Akademisi Harus Lebih Banyak Turun Gunung Ikut Turun Rembuk Berpartisipasi Aktif Dalam Memajukan Republik Ini Pak Imam Apa Gambaran Yang Anda Dapatkan Dari Intinya Intinya Adalah Bahwa Akademisi Dianggap Sebagai Salah Satu Kelompok Yang Ada Dalam Masyarakat Kita Yang Relatif Itu Bisa Memberikan Pikiran Pikiran Yang Apa Baru Nafas Baru Semangat Baru Namun Demikian Tentu Harus Hati-hati Dengan Pandangan Sepertiti Dari Kalangan Akademisi Juga Karena Akademisi Tentu Banyak Sekali Kekurangan Di dalam Pengalaman Pengalaman Bagaimana Dealing Bagaimana Bersentuhan Dengan Birokrasi Dengan Politik Dan Sebagainya Sehingga Menurut Saya Kepercayaan Publik Seperti Ini Harus Disikapi Dengan Hati-hati Nah Kalau Toh Itu Nanti Akan Muncul Jangan Sampai Kemudian Malah Ini Menjadi Menjeremuskan Akademisi Masuk Kedalam Gelanggang Politik Dan Nanti Pencemaran Terjadi Juga Di Kalangan Akademisi Oleh Karena Itu Harus Ada Support Orang Yang Faham Tentang Birokrasi Tentang Teknik Hal Teknis Bagaimana Memimpin Sebuah Kementerian Misalnya Jadi Ini Adalah Satu Harapan Tentu Tetapi Menurut Saya Jangan Sampai Ini Nanti Tidak Hati-hati Ada kalangan Akademisi Karena Kalau Terjerumus Saya tidak Bayangkan Nanti Bisa Saja Berbalik Ternyata Sama Akademisi Mas Ini Tapi Mengomentari Bagaimana Kemudian Tadi Perbandingan Yang disebutkan Lepas Suki Bahwa Ternyata Kepercayaan Terhadap Akademisi Jauh Lebih Besar Dibanding Terhadap Politisi Seperti Itu Iya Karena Begini Yang Banyak Dilihat Dan Kemudian Dalam Konteks Keseharian Yang Terbangun Persepsi Di Masyarakat Itu Kan Seperti Mas Suki Tadi Sampaikan Citra Parti Politik Buruk Kemudian Kelembagaan Kelembagaan Yang Sering Sekali Kemudian Disurvey Seperti DPR Yang Isinya Banyak Politisi Itu Juga Buruk Wajar Kalau Kemudian Mungkin Sebagian Dari Yang Diambil Dalam Konteks Survey Teman-teman Metro Itu Menyebut Akademisi Jadi Kenapa Karena Ini Intersubjektif Dari Sebagian Yang Kemudian Diminta Pendapatnya Jadi Wajarlah Yang Jelas Bagi saya Pembentukan Kabinet Sangat Tidak Mungkin Memosisikan Akademisi Jumlahnya Jauh Lebih Besar Ini Kalau kita Bicara Realitas Politik Kenapa Karena Seperti Kita Tau Bahwa Ini Bicara Soal Deal Politik Yang Jauh Lebih Awal Dibanding Proses Kemenangan Dalam Pemilunya Itu Sendiri Maksud Saya Ini Deal Politik Yang Sudah Berlangsung Sejak Proses Kandidasi Sehingga Biasanya Kan Komposisi Kabinet Itu Terdiri Dari Politisi Partai Politik Kemudian Yang Kedua Itu Biasanya Diisi Oleh Para Akademisi Sebagian Diantara Akademisi Ini Juga Proksi Partai Politik Itu Juga Kita Harus Hati Hati Akademisi Apakah Pure Akademisi Atau Sebenarnya Dia Proksi Partai Politik Atau Kemudian Kalau Kita Lihat Perkembangannya Juga Bisa Mereka Yang Juga Dari Kekuatan Civil Society Yang Kemudian Merepresentasikan Juga Apa Namanya Apiliasi Politik Pada Akhirnya Pada Saat Misalnya Proses Kontestasi Elektoral Berlangsung Kita Bisa Lihatlah Sejumlah Nama Dan Yang Paling Penting Bagi Saya Bukan Soal Dikotomi Antara Akademis Sikah Politis Sikah Yang Yang Paling Penting Bagi Publik Apakah Dia Memiliki Kapasitas Untuk Mengisi Jabatan Yang Tepat Gitu Ya Karena Kerap Kali Misalnya Memosisikan Orang Di Posisi Menteri X Tapi Dia Sama Sekali Tidak Punya Portopolio Di Kementerian Yang Bersangkutan Itu Yang Sering Menjadi Catatan Kritis Kita Sebenarnya Tidak Apa-apa Kalau Dia Menteri Dari Politisi Parti Politik Karena Banyak Juga Di Parti Politik Yang Punya Portfolio Bagus Untuk Di Posisi Menteri Yang Masalah Adalah Ketika Memaksakan Orang Yang Tadi Disebut Orang Bermasalah Di Pos Kementerian Sehingga Bukan Mengurai Masalah Tapi Menambah Masalah Lebih Mendalam Dan Lebih Meluas Lagi-lagi Yang Penting Kualitas Dari Sosok Itunya Sendiri Baik Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Tapi Kita Ikuti Jada Berikut Terlebih Dahulu Pemirsa Kita Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Namun Sebelumnya Kita Akan Melihat Hasil Jejak Pendapat Sederhana Melalui Media Sosial Berikut Ini Mengenai Anda Setuju Pemberian Kursi Menteri Sebagai Balas Jasa Politik 60% Mengatakan Tidak Sementara Yang setuju 40% Saya akan Ke Mas Gun Terlebih Dahulu Mas Gun Katakanlah Ataupun Apabila Nanti Presiden Baru Ingin Menghindari Politik Balas Jasa Nah Apa Kemudian Yang Upaya Harus Dibangun Narasi Apa Yang Harus Dibangun Agar Kemudian Bisa Menghindar Ataupun Menggelak Dari Tuntutan Tekanan Koalisi Pendukung Menurut Saya Tiga Kinerja Tantangan Dan Perubahan Signifikan Jadi Narasi Kalau kita Bicara Narasi Kinerja Yang Diutamakan Sehingga Kemudian KPI Dari Kinerja Kementerian Kan Harusnya Jadi Narasi Utama Kemudian Yang kedua Tantangan Tantangan Nasional Dan Tantangan Global Contoh Misalnya Soal Geopolitik Yang Sekarang Semakin Dinamis Dan Dalam Tanda Betik Mengancam Kemudian Juga Kita Bicara Soal Ekonomi Global Kan Itu Banyak Sekali Tantangannya Dan Yang Ketiga Perubahan Signifikan Yang Akhirnya Harusnya Legacy Dari Kepemimpinan Yang Diharapkan Adanya Legacy Jadi Kalau Bicara Soal Ada tulisan Bagus Misalnya Dari Ernest Borman Soal Bagaimana Simbolik Convergence Dibangun Berbagi Kesadaran Bersama Bukan Hanya Simbol Bukan Ati Simbol Tapi Ini Bicara Soal Kesadaran Yang Dibagikan Dan Itu Presiden Punya Tema Besar Apa Dalam Kepemimpinannya Kemudian Narasi Besar Kepemimpinan Seperti Pak Prabowo Besok Itu Diturunkan Pada Visi Misi Yang Harus Di Operasionalkan Oleh Para Menteri Di Liding Sektor Kementerian Dan Pada Akhirnya Kemudian Misalnya Setelah Kinerja Itu Jelas Yang Ingin Dicapainya Apa Baru Ini Kira-kira Bisa Melakukan Perubahan Signifikan Berjalan Di Apa Namanya Jalan Yang Kemudian Tidak Jelas Orientasi Akhirnya Apa Non Orientable Object Itu Yang Sering Kita Kritik Sebagai Mobius Strip Atau Pita Mobius Orang Kalau Berjalan Di Angka 8 Yang Ditidurkan Itu Tidak Pernah Sampai Pada Ujung Perjalanannya Dan Akhirnya Kemudian Birokrasi Menjadi Labirin Kenapa Karena Tidak Jelas Yang Tadi Saya Sebut Perubahan Signifikan Yang Ini Dicapai Apa Kalau Tidak Itu Maka Akan Kembali Pada Selera Individu Tanpa Ukuran Yang Jelas Dari Sisi Kinerja Dan Sisi Perubahan Tadi Ada Kinerja Tantangan Dan Perubahan Signifikan Itu Kemudian Narasi Yang Harus Dibangun Menurut Mas Gun Seperti Itu Saya Akan Ke Pak Imam Apabila Kita Lihat Dari Penyataan Dari Profesor Politik Amerika Serikat Mark Dikenko Mengatakan Kepercayaan Masyarakat Mempengaruhi Efektivitas Penyelenggaraan Negara Penyelenggaraan Negara Apakah Kemudian Formasi Yang Seperti Apa Kemudian Kembali Kita Berbicara Mengenai Public Trust Dan Apabila Public Trust Rendah Apakah Kemudian Ini Akan Berpengaruh Pada Efektivitas Penyelenggaraan Negara Itu Sendiri Tadi Kita Sudah Berbicara Mengenai Kabinet Sudah Berbicara Public Trust Berbicara Mengenai Sosok Seperti Itu Ini Bagaimana Pak Imam Jadi Sebenarnya Rakyat Subjek 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 Dia Tidak Bisa Dilihat Hanya Sebagai Sasaran Jadi Dia Itu Adalah Aktor Yang Aktif Kalau Pemerintah Sebagai Dalam Tanda Kutip Dia Ini Sebetulnya Pesuruh Dari Rakyat Bukan Tuan Dari Rakyat Jadi Kalau Dia Itu Mempunyai Kekuasaan Yang Diberikan Yang Dimandatkan Kepada Mereka Maka Dia Harus Bisa Dalam Tingkah Lakunya Dalam Mulai Dari Awal Menunjuk Pembantu Pembantunya Itu Yang Harus Bisa Di Percaya Oleh Rakyat Nah Sedangkan Indeks Keberhasilan Kekuasaan Itu Kan Justru Seberapa Jauh Dia Bisa Deliver Bisa Menyajikan Apa Namanya Kebutuhan Kebutuhan Rakyat Oleh karena Itu Wajar Saja Kalau Apa Kekuasaan Itu Berhasil Tidaknya Dukur Dari Kepuasan Misalnya Seberapa Jauh Dia Itu Bisa Puas Seberapa Jauh Juga Rakyat Kesel Nah Jadi Kalau Kebayangkan Nunjuk Kabinet Saja Sudah Menimbulkan Kekesalan Karena Ini Siapa Ini Sebetulnya Jadi Itu Awal Dari Sebuah Public Trust Itu Muncul Dari Pertama Seberapa Jauh Yang Menunjuk Pembantu Pembantunya Itu Orang Yang Berkapasitas Tapi Kapasitas Itu Tidak Cukup Anda Bisa Bayangkan Misalnya Kabinet Yang Sangat Profesional Sekalipun Dia Punya Skill Punya Pemahaman Punya Pengetahuan Tapi Tapi Integritas Kejujuran Tanggungjawab Keadilan Itu Sangat Melorot Anda Bisa Bayangkan Orang Pinter Tidak Jujur Tapi Kalau Jujur Saja Punya Tanggungjawab Tinggi Tapi Goblok Juga Tidak Bisa Dipercaya Nah Ini Permainan Tentang Pemilihan Orang Yang Mendapatkan Public Trust Adalah Orang Yang Punya Kapasitas Sekaligus Punya Integritas Nah Bagaimana Dia Punya Integritas Kalau Dia Hanya Sekedar Mewakili Kepentingan Kepentingan Oke Nah Itu Yang Menjadi Sangat Penting Nah Kita Lihat Nanti Apakah Susunan Itu Adalah Cerminan Dari Komposisi Yang Memang Menghendaki Public Trust Atau Public Distrust Oke Nah Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kita Dan Saya Terus Terang Ingin Menunggu Dari Menit Awal Saja Sudah Bisa Menilai Oh Ini Public Trust Tinggi Atau Sebaliknya Ini Public Distrust Sangat Rendah Kita Akan Bersama Saya Berbicara Mengenai Potret Demokrasi Apabila Kita Lihat Beberapa Tahun Terakhir Penguatan Eksekutif Yang Menembus Sekat Rias Politika Apakah Kembalinya Hegemoni Kekuasaan Ini Potret Demokrasi Masa Depan Saya Kira Kita Belajar Dari Kesalan Demi Kesalan Kita Dalam Berdemokrasi Dan Bernegara Kesalan Pertama Adalah Penebalan Kekuasaan Eksekutif Yang Terlampau Besar Itu Ternyata Tidak Kondusif Bagi Bekerjanya Lembaga Lembaga Demokrasi Yang Lebih Otonom Dan Profesional Karena Itu Harus Ada Keseimbangan Dalam Kita Bernegara Terutama Keseimbangan Terkait Dengan Kekuasaan Eksekutif Legislatif Dan Yudikatif Itu Pertama Yang Kedua Adalah Kesalahan Bahwa Lembaga Lembaga Negara Ini Ternyata Diisi Oleh Orang Yang Paling Bermasalah Secara Morang Dan Itu Tereflesikan Pada Tragedi Mural Yang Membelit Penyelenggara Negara Akhir-akhir Ini Karena Itu Kesalahan Ini Harus Diperbaiki Dengan Memilih Pemimpin Di Semua Lembaga Ini Dengan Tingkat Rekam Jejak Yang Istimewa Hanya Dengan Rekam Jejak Istimewa Inilah Yang Bisa Memberikan Harapan Pada Tanah Air Yang Lebih Baik Ketiga Yang Takal Penting Adalah Kesediaan Kita Untuk Selalu Mengemban Amanah Untuk Menyelenggarakan Mekanisme Check and Balance Itu Kenapa Karena Kekuasaan Yang Terlampau Besar Tanpa Diimbangi Oleh Mekanisme Penyeimbang Dan Kritik Itu Berakhir Dengan Korupsi Yang Merajalilah Karena Itu Kita Memberikan Satu Harapan Terutama Kepada Anggota Dewan Terutama Kepada Kelompok Sipil Dan Terutama Kepada Kaum Agamawan Untuk Tidak Menjadi Penghamba Kekuasaan Mereka Harus Selalu Membersamai Rakyat Kementingan Masyarakat Agar Kesehateraan Dan Sekaligus Kemakmuran Yang Diamanahkan Oleh Ibu Dan Bapak Belibangsa Dapat Terwujud Dalam Kita Bernegara Oke Baik Mungkin Terakhir Mas Gun Juga Mengenai topik Kita Untuk Malam Hari Ini Kabinet Profesional Kabinet Transaksional Bersambung Bagi saya Begini Penting Menghadirkan Kepercayaan Seperti Mas Imam Tadi Sampaikan Untuk Kabinet Itu Diisi Oleh Orang-orang Yang Memiliki Portfolio Jelas Memiliki Profesionalitas Profesional Kan Tidak Mesti Akademisi Atau Teknokrat Bisa Juga Kemudian Misalnya Diisi Oleh Orang-orang Yang Berasal Ya Dari Circle Partai Politik Tidak Apa Yang Paling Penting Bagi Saya Adalah Begini Jangan Kemudian Transaksi Politik Itu Justru Menjadi Bagian Terbesar Yang Kemudian Bukan Menarik Gerbong Kabinet Yang Akan Berjalan Itu Ke Arah Yang Tepat Tapi Justru Sebaliknya Terbebani Masalah Yang Luar Biasa Kompleks Terutama Untuk Mengurai Janji-janji Politik Pada Para Pihak Yang Berinvestasi Sehingga Kemudian Logika Kekuasaan Akhirnya Tunduk Pada Logika Ekonomi Yang Seharusnya Ya Yang Seharusnya Politik Itu Kemudian Mampu Mengarahkan Pada Kepentingan Publik Yang Jauh Lebih Besar Yaitu Kepentingan Bangsa Dan Negara Bukan Kepentingan Individu Dan Kelompok Kecil Semata Pak Imam Ada tambahannya Tapi ringkas saja Pak Imam Karena durasinya terbatas Ada dua hal Pertama Bagaimana Kabinet Ini Menjadi Kabinet Yang Bukan Kerumunan Bancakan Dan Yang Kedua Bagaimana Sebagai Gantinya Adalah Kabinet Tim Kerja Terpercaya Jadi Dua itu Kerumunan Bancakan Atau Kabinet Kerumunan Apa Namanya Tim Kerja Terpercaya Oke Kita Tunggu Bersama Bagaimana Potret Kabinet Masa depan Terima kasih Mas Gun Pak Imam Dan juga Pak Sukini Telah berbicara Bersama kami Malam hari ini Pemirsa Seorang negarawan Ditutup Memprioritaskan Kepentingan Bangsa Dan negara Di atas Kepentingan Kelompok Dan keluarga Sayangnya Negeri ini Surpus Politisi Namun Defisit Negarawan Saat Rekomendasi Politik Menjadi Tiket Untuk Dilantik Apakah Jabatan Masih Dianggap Sebagai Ladang Pengabdian Atau Hanya Sebagai Kesempatan Untuk Mengukuhkan Kekuasaan Filsuf Yunani Kuno Arisoteles Menyebut Tujuan Politik Adalah Kebaikan Dan Perhatian Utama Politik Adalah Menumbuhkan Karakter Terbaik Warga Negara Serta Membuat Warga Melakukan Perbuatan Mulia Sejumlah Pos Kabinet Kerap Menjadi Rebutan Alokasi Anggaran Kementerian Yang Besar Berpotensi Dimainkan Sebagai Logistik Partai Politik Atau Bersinggungan Langsung Dengan Hajar Hidup Rakyat Sehingga Berpotensi Menjadi Mesin Politik Di Tingkat Akar Rumput Dinamika Politik Pasca Pilpres 2014 Dapat Menjadi Trauma Yang Memaksa Presiden Terpilih Bersikap Akomodatif Namun Rakyat Jangan Lupa Dukungan Yang Besar Di Parlemen Membuat Fungsi Kontrol DPR Melemah Dan Membuka Ruang Pajumpa